Al-Imam Al-Nawawi Kata beliau dari ayat ini diketahui bahwa sholat itu merupakan ibadah badan yang paling utama, ibadah jasad yang paling utama, sementara kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Jadi disitu menunjukkan kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Seremikian pula Nabi SAW menekankan ibadah kurban kepada yang mampu sampai dengan kata-kata barang siapa yang memiliki kelapangan harta pada hari raya'idil adha, pada hari kurban dan kemudian dia tidak berkurban. Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami ini. Ini menunjukkan betapa ditekankannya kurban itu bagi yang mampu. Bagaimanakah dengan orang-orang yang belum mampu? Satu, dia bisa mendapatkan pahala kurban dengan niat. Dia telah meniatkan untuk berkurban tetapi dia belum mampu menunaikannya tahun tersebut, katakanlah dia kemudian menabung. Ya mungkin tidak bisa setiap tahun tapi bisa 3 tahun sekali. Mungkin tidak bisa setiap tahun tapi mungkin bisa 4 tahun sekali. Mungkin tidak bisa setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali dia bisa berkurban, itu bisa ditunaikan. Jadi dia bisa niat sekaligus mempersiapkan diri dengan menabung ya untuk bisa berkurban di tahun-tahun yang akan datang. Maka dia akan mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Selama dia masih punya niat untuk melaksanakan kurban itu, setiap kali idil adha, dia pasti akan mendapatkan pahala dari ibadah kurban tersebut. Atau dia juga bisa dalam keadaan seperti pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan, dalam kesusahan tentu. Ini juga adalah kesempatan bagi kita. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bantu. Untuk orang-orang yang kesulitan ini, mari kita tunaikan. Betapa banyaknya sekarang peluang untuk beramal bagi teman-teman yang sudah pernah terpapar oleh wabah ini, kemudian memenuhi syarat untuk donor plasma, konvalesan misalnya. Kemudian mungkin untuk dalam amal-amal sehari-hari kita bisa melihat apa yang bisa kita bantu untuk tetangga-tetangga kita. Ya mungkin karena PPKM akan menjadi kesulitan untuk bekerja gitu ya, kesulitan untuk mencari nafkah, apa yang bisa kita bagi dengan mereka. Atau ada yang sedang sakit, apa yang bisa kita berikan. Mungkin suplemen-suplemen kita punya sedikit madu, atau mungkin ada yang punya kustul hindi, ya berbagi. Kemudian kita bisa memberikan akses misalnya, punya kenalan yang bisa mencarikan tambung oksigen, punya kenalan, yang bisa mencarikan ambulans, apapun. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa melakukan berbagai macam amalan, insya Allah dengan niat untuk memberikan yang terbaik kepada sama. Maka kita juga sampai pada pahala kurban, pahala takorub ilallah. Demikian Allah ala usaha. Terima kasih telah menonton!